Halo teman-teman, ini adalah ikan nila di kolam pembesaran dengan sistem kolam ras dan ini waktu siang hari untuk kemurian makan dan kita lihat ikannya belum dikasih makan tapi sudah berkumpul semua ya teman-teman ini pertanda bahwa ikan disini kondisinya bagus dan airnya dalam kondisi sehat ya teman-teman sekarang kita coba kasih makan respon ikannya seperti apa nah jadi seperti itu ya teman-teman, kalau pengelolaan air dalam kolam kita itu berhasil maka respon ikannya akan seperti ini nah kalau dikasih makan kondisinya seperti ini teman-teman teman-teman bisa lihat respon ikannya sangat keras sekali makannya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang perkolaman, perikanan dalam budidaya ikan nila skala rumahan di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memasuk pertumbuhan ikan nila dengan sistem ras yang dimaksud sistem ras adalah sistem pemeliharaan air dalam kolam yang pertujuan untuk menjaga kualitas air dengan memanfaatkan air yang ada pada kolam tersebut jadi di kolam sistem ras ini airnya itu-itu saja kolam tidak pernah dipuras kecuali ketika panen atau ketika dalam situasi gawat darurat misalnya air ketumpahan perasun atau jad kimia berbahaya yang mengharuskan air harus diganti secara total kolam sistem ras ini airnya diputar atau diresirkulasi dengan memanfaatkan sember filter untuk menampung dan menyaring kotoran ikan sehingga air pada kolam ikan nila tampak selalu bersih tanpa ada kotoran yang mengendat dengan sistem filterisasi akan menghasilkan air yang bersih dan dapat digunakan berulang-ulang untuk budidaya ikan nila kolam sistem ras ini sangat irit penggunaan air karena kita tidak perlu mengganti air secara terus-menerus walaupun kita tinggal di daerah yang sulit air atau tinggal di daerah perkotaan yang dimana air harus beli kita tetap bisa melakukan budidaya ikan dengan kolam sistem ras seperti ini kolam sistem ras ini tidak hanya digunakan untuk budidaya ikan nila saja kolam ini juga bisa untuk budidaya ikan mas, ikan gurame, ikan lele, ikan koi, dan lain-lain bahkan kolam sistem ras ini sering dibuat dan digunakan untuk memelihara ikan hias seperti ikan koi, ikan arowana, dan ikan-ikan hias lainnya tapi kalau disini saya menggunakan kolam sistem ras ini untuk budidaya ikan nila karena dari segi perekonomian, ikan nila ini merupakan ikan untuk konsumsi dan jadinya sangat mudah untuk dipasarkan maka dari itu budidaya ikan nila di kolam sistem ras ini juga bisa menjadi sumber penghasilan atau sebagai tambahan penghasilan budidaya ikan nila dengan sistem ras tidak harus menggunakan kolam beton karena biaya pembuatan kolam beton ini terhitung lebih mahal daripada kolam-kolam lainnya kolam beton ini sifatnya permanen dan tidak bisa dipindah-pindah maka perlu dipikir secara matang-matang untuk menentukan letak atau posisi pembuatannya namun kolam beton terhitung paling awet dan paling pokok bahkan sampai puluhan tahun asal pembuatan konstruksinya benar-benar kuat dari pemilihan ukuran besi, penataan besi, penggunaan pasir, semen, batu bata menggunakan bahan yang berkualitas dan dikerjakan oleh tukang yang profesional dan yang paling penting, tanah lokasi pembuatan juga harus benar-benar pokok, tidak rawan gempa sistem ras ini juga bisa digunakan pada kolam terpal yang paling ekonomis kemudian juga bisa digunakan pada kolam fiber, bahkan menggunakan drum atau tandon air juga bisa beberapa komponen yang ada pada kolam sistem ras ini adalah pertama kolam utama, yang kedua chamber filter yang ketiga media filter sebagai perangkap kotoran ikan sehingga kotoran yang terbawa oleh air dalam proses resirkulasi tidak kembali ke kolam kemudian yang keempat pompa air yang kelima bak sedimentasi yang keenam waterfall dan yang ketujuh airasi kolam kolam utama adalah wadah air terbanyak yang difungsikan sebagai tempat tinggal ikan nila dan jumlah ikan nila harus disesuaikan dengan luas kolam atau volume air agar tidak terlalu padat karena kalau terlalu padat bisa menghambat pertumbuhan ikan nila kolam sistem ras ini dibuat untuk bisa tebar padat agar bisa mengefisiensikan lahan yang ada jumlah ikan nila pada kolam ras titik amannya adalah 100 ekor per meter kubik bisa juga sampai 200 ekor per meter kubik tergantung kapasitas filterisasi dan kekuatan pompa dan aeratornya kemudian komponen chamber filter sebagai tempat penyaringan air chamber filter ini berisi media filter jaring nelayan bekas dan chamber filter ini terhubung dengan kolam utama menggunakan pipa yang ditanam dalam cor dasar kolam yang disebut pipa biji atau bottom drain pipa tersebut berfungsi untuk menyalurkan air dari kolam utama menuju ke chamber pertama pipa tersebut juga berfungsi untuk menguras air kolam letak pipa bottom drain berada di titik paling rendah dari lantai kolam kotak dimana kotoran ikan terkumpul di sana sehingga air yang mengalir dari kolam utama ke chamber pertama otomatis akan membawa kotoran ikan di chamber pertama ini menjadi penampungan kotoran paling awal dan kotoran di sini harus rutin dibersihkan saya menggunakan media filter dari jaring nelayan bekas sebanyak kurang lebih 5 kg di chamber pertama ini untuk memaksimalkan proses penyaringan air supaya tidak ada kotoran yang tembus ke bawah agar di chamber kedua, tiga, dan empat media filternya aman dan kita tidak perlu repot membersihkannya terlalu sering untuk menutup bagian atas jaring nelayan saya membuat tatakan dari kayu yang dibungkus dengan jaring atau waring waring ini ada 4 lapis supaya kotoran kasar tidak bisa menembusnya dan jaring nelayan yang ada di bawahnya aman dari kotoran kasar jika kotoran di atas waring ini sudah menumpuk banyak maka harus segera dibersihkan karena bisa menghambat aliran air dari chamber pertama ke chamber kedua ini harus rutin dibersihkan 1 kali sehari bahkan 2 kali sehari tergantung jumlah pemberian pelakan pada ikan di kolam utama semakin banyak pelakan yang diberikan pada ikan berarti semakin banyak kotoran yang tertampung pada chamber pertama ini chamber pertama ini merupakan kunci utama keberhasilan penyaringan air maka dari itu perawatannya harus diutamakan jangan sampai ada kotoran yang tembus ke chamber kedua karena di chamber kedua, ketiga, dan keempat dijadikan sebagai tempat tumbuh bakteri baik untuk mengurai racun atau amoniak kalau kotoran sampai tembus ke chamber kedua, ketiga, dan keempat kita akan sangat repot membersihkannya maka dari itu kita harus sering pantau chamber pertama kira-kira kalau air di chamber kedua sudah surut atau lebih rendah dari chamber pertama berarti kotoran sudah menyembat selah-selah waring dan jaring nelayan kalau sudah begitu berarti harus segera dibersihkan kita cukup membersihkan separuh bagian atas saja dari chamber pertama ini hanya untuk membuang kotoran kasar yang tertumpuk di atas media filternya di chamber pertama ini harus dibersihkan setiap hari untuk kotoran kasarnya dan harus dikuras total setiap satu minggu sekali untuk di chamber kedua bisa dibersihkan sebulan sekali dan untuk di chamber ketiga dan keempat ini yang paling awet jadi bisa dibersihkan 6 bulan sekali kemudian di kolam sistem ras ini ada mesin pompa mesin pompa ini yang berfungsi untuk memutar air dari kolam utama menuju ke chamber dan menuju ke bak sedimentasi dan kembali ke kolam utama tanpa adanya mesin pompa kolam sistem ras ini tidak akan berjalan jadi mesin pompa ini harus menyala setiap hari 24 jam non-stop kalau perlu sediakan 2 mesin pompa untuk dinyalakan bergantian supaya awet kekuatan mesin pompa juga harus disesuaikan dengan volume air pada kolam misalkan volume air kolam ada 10.000 liter ukuran pompanya juga yang berkekuatan 10.000 liter per jam supaya air dalam kolam teresirkulasi setiap 1 jam atau minimal menggunakan pompa yang 5.000 liter per jam yang berarti air kolam bisa teresirkulasi setiap 2 jam kemudian saya membuat beberapa waterfall dari kolam ke kolam waterfall ini merupakan aktivitas jatuhnya air yang tertampur dengan udara dan membuat arus pada kolam sehingga dapat membantu mengembalikan kualitas air yang bagus serta kaya akan oksigen seperti baru keluar dari sumbernya kemudian ada kolam sedimentasi kolam ini untuk menyempurnakan kualitas air jika masih ada kotoran lembut pada air maka kotoran tersebut akan mengendap pada kolam sedimentasi ini kolam sedimentasi ini didesain memanjang yang bertujuan untuk memperlambat aliran air sehingga kotoran lembut pun bisa mengendap di dasar kolam sedimentasi ini yang terakhir ada komponen aerator aerator ini adalah mesin pembuat angin dan angin yang dihasilkan disalurkan ke kolam melalui instalasi pipa setengah ini sampai ke dasar kolam dan menggunakan alat pemecah udara bisa menggunakan diffuser atau uniring sebagai media aerasinya aerasi ini berfungsi menggerakkan air kolam dan arus yang ditimbulkan menciptakan oksigen dalam air ikan nila merupakan makhluk hidup di air yang memerlukan banyak oksigen habitatnya ada di sungai-sungai dengan arus yang deras maka untuk membudidayakan kita perlu membuat kolam yang sirkulasinya bagus dan arusnya juga bagus dengan sistem penyaringan air kemudian waterfall dan juga adanya air asli yang cukup akan membuat kualitas air sangat bagus dan ikan nila pun akan sehat dan nafsu makanya sangat lahat semakin kencang arusnya semakin banyak oksigennya semakin banyak oksigennya semakin sehat ikannya semakin sehat ikannya semakin lahat makanya semakin banyak makannya semakin cepat besar ikan nilainya nah itulah fungsi ikan nila cepat besar ya teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan video kali ini kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa kasih like kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan jangan lupa share video ini untuk mendukung channel ini lebih baik dari waktu ke waktu dan secara konsisten memberikan informasi tentang budidaya ikan nila skala rumahan ini saya Bini Erwan mohon pamit undur diri sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati